Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 35. HMM Dengus Takara Yahatsu. Aku datang di Tionggoan, justru ingin membuat perhitungan dengan Tio Chiyahyong. Selain itu, aku pun harus membunuh Michiko yang kabur ke Tionggoan ini, oh? Michiko juga sudah berada di Tionggoan, tanya temu. Ya, Takara Yahatsu mengangguk. Mungkin Bu Tek P bisa membantuku mencari Michiko, tentu, Teng Ha'ai Lomo tertawa. Kami pasti membantu dalam hal ini, terima kasih ucap Takara Yahatsu. Kalau begitu, aku pun mau bergabung di sini, bagus-bagus siluman kurus tertawa. Kita bisa bekerja sama, benar, Takara Yahatsu memandangnya. Maaf, bolahkah aku tahu, mereka berdua adalah Kuan Gwe Asyang Khoai, kini sebagai tetua Bu Tek P, Teng Ha'ai Lomo memperkenalkan. Takara Yahatsu manggut-manggut, kemudian bertanya. Tio Chiyahyong berada di mana sekarang dia telah kami musnahkan kepandainya, dan beberapa hari kemudian dia mati, sayang sekali padahal aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri, ujar Takara Yahatsu. Dia mati di tangan kami juga sama, bukan tanya Tianmo sambil tertawa gelap. Betul, Takara Yahatsu juga tertawa. Oh iya, apakah para anggota di sini tahu Michiko berada di mana itu, pikir Teng Ha'ai Lomo. Dia pernah tinggal di markas pusat Kepang, mungkin dia berada di sana, kalau begitu, aku akan ke sana, engkau tidak perlu ke sana, ujar Teng Ha'ai Lomo. Kami akan mengutus beberapa orang ke sana, heto meter dengus Teng Ha'ai Lomo dingin. Kalau dia berada di sana, dan Kepang tidak menyerahkannya kepada kita, berarti Kepang akan musnah benar. Kalau benar Michiko berada di sana tapi Kepang tidak menyerahkan kepada kita, Bu Tek P pasti membantai habis Kepang sahut siluman gemuk. Terima kasih, terima kasih ucap Takara Yahatsu sambil tertawa gembira. Aku tidak menyangka, baru tiba di Tionggoan sudah mempunyai kawan baik, sebab kita satu aliran, lagi pula engkau sudah bergabung dengan kami, sahut Teng Ha'ai Lomo. Oleh karena itu mulai hari ini engkau pun akan hidup senang di sini, sambung Tianmo. Terima kasih ha-ha-ha, Takara Yahatsu tertawa terbahak-bahak. Bulim Ji Hie dan lainnya duduk di ruang depan markas pusat Kepang. Kelihatannya mereka sedang membicarakan sesuatu yang cukup penting, karena tampak kening mereka berkerut-kerut. Aku yakin dalam satu dua hari ini, pihak Bu Tek P pasti kemari. Kalau mereka mau menggeledah, kita biarkan saja kita jangan menentang mereka, dan harus tetap bersabar, memang harus begitu, sahut Kim Siao suseng dan melanjutkan. Apabila Chia Hieong pulang dan kepandainya telah pulih, aku pasti akan turun tangan membantai para anggota Bu Tek P nafasku sudah mulai sesak karena menahan hawa kegusaran, ujar Tui Hun Lojin. Kenapa, setan tua tanya Sem Gan Sien Kee. Kita cuma bisa bersabar, sahut Tui Hun Lojin sambil menggeleng-gelengkan kepala. Seandainya Chia Hieong tidak pulang, kakak Hieong pasti pulang. Kakak Hieong pasti pulang, selalu Lim Cheng Im setengah berteriak. Jangan berteriak-teriak, nak tegur Lim Peng Heng. Kita masih harus berhati-hati. Mendadak Syai Hieo K berjalan ke dalam, lalu memberi hormat sekaligus melapor. Utusan Bu Tek P kemari, sambut mereka sahut Lim Peng Heng. Ya, Pang Chu, Syai Hieo K segera berjalan keluar. Bu Lin Ji Hieo dan lainnya saling memandang, dan air muka mereka tampak agak berubah. Ingat kita semua harus tenang, pesan Sem Gan Sien Kee. Berselang sesaat, Syai Hieo Kee sudah kembali bersama Ang Bin Satsin, Liu Xiaokun dan belasan anggota Bu Tek P. Selamat datang, utusan ketua Bu Tek P ucap Lim Peng Heng sambil bangkit berdiri, dan yang lain pun mengikutinya. Hahaha Ang Bin Satsin tertawa. Bagus-bagus kalian memang tahu aturan silakan duduk ucap Lim Peng Heng. Terima kasih sahut Ang Bin Satsin dan Liu Xiaokun serentak sambil duduk sikap pemuda itu paling memuakan. Ada perintah apa untuk kami tanya Lim Peng Heng. Ketua Bu Tek P memberi perintah kepada kalian agar menyerahkan Michiko sahut Ang Bin Satsin. Kalau tidak hari ini Kepang pasti musnah sambung Liu Xiaokun dengan dada terangkat sedikit. Apa Lim Peng Heng pura-pura terheran-heran? Kami tidak mempunyai Michiko, apa itu Michiko? Kalau mi biasa kami punya, hahaha Ang Bin Satsin tertawa gelap. Lim Pang Chu, jangan pura-pura tidak mengerti Michiko. Lim Peng Heng pura-pura berpikir, kemudian manggut-manggut seraya berkata. Apakah yang kalian maksudkan gadis Jepang itu benar sahut Ang Bin Satsin? Nah, cepatlah kalian serahkan maaf ucap Lim Peng Heng. Dua hari yang lalu gadis Jepang itu memang kemari, tetapi pada hari itu juga dia pergi, benarkah Ang Bin Satsin tidak percaya? Benar, ujar Lim Peng Heng. Dia kemari mencari Tio Chiehiong. Katanya ketua aliran ninja di Jepang telah membunuh guru dan kakaknya. Dia ingin berlindung di sini, namun kami beritahukan kepadanya bahwa Tio Chiehiong sudah mati. Karena itu, dia langsung pergi, Lim Pang Chu kening Ang Bin Satsin berkerut. Jangan-jangan kalian menyembunyikannya Ang Bin Satsin selasen Gansin K sambil menetapnya. Mungkinkah kami akan mempertaruhkan ratusan nyawa hanya karena seorang gadis Jepang yang tiada hubungannya dengan kami Ang Bin Satsin manggut-manggut? Sem Gansin K, ucapanmu masuk akal tapi kami tidak bisa percaya begitu saja ujar Liu Xiaokun. Lalu apa maumu tanya Lim Peng Heng? Kami berhak menggeledah sahut Liu Xiaokun dingin. Kalau tidak berkeberatan apabila kami menggeledah seluruh kamar yang ada di sini, bukan apakah kami berani menentang sahut Lim Peng Heng? Baik Liu Xiaokun tersenyum, lalu menurunkan perintah kepada belasan anggota Butek Pei itu. Cepatlah kalian geledah. Ya, sahut mereka lalu mulai menggeledah ke sana kemari. Berselang beberapa saat kemudian, para anggota Butek Pei itu sudah kembali ke ruang depan dan melapor. Lapar kepada pelindung dan cuan muda kami sudah menggeledah semua kamar, tetapi tidak tampak gadis Jepang itu, Ang Bin Satsin manggut-manggut. Kemudian memandang Lim Peng Heng seraya bertam gadis Jepang itu kemana maaf, kami tidak tahu, jawab Lim Peng Heng. Kalau kalian mengetahui jejak gadis Jepang itu, harus melapor kepada Butek Pei pesan Ang Bin Satsin. Sebab ketua aliran ninja sudah berada di markas kami baik, Lim Peng Heng menganggut. Kalau begitu, kami mau kembali ke markas, tunggu dulu, guru potong Liu Xiaokun, kemudian menunjuk beberapa anggota Butek Pei, dan berkata. Kalian pergi bawa beberapa pengemis kemari ya, mereka segera keluar, dan tak lama sudah kembali bersama beberapa pengemis berusia empat puluhan. Tahukah kalian kenapa aku menyuruh kalian kemari? Tanya Liu Xiaokun kepada pengemis-pengemis itu. Maaf, kami tidak tahu, sahut pengemis-pengemis itu. Apakah dua hari lalu kalian melihat seorang gadis Jepang kemaritannya Liu Xiaokun sambil menatap mereka dengan tajam dan dingin sekali? Kami memang melihat, sahut salah seorang pengemis. Tapi tak seberapa lama, kami pun melihat dia pergi, Liu Xiaokun mangut-manggut. Nah, sekarang kalian boleh keluar ya, mereka sebera meninggalkan ruang itu sambil menghela nafas lega. Guru ujar Liu Xiaokun kepada Ang Bin Satsin. Sekarang aku baru percaya akan perkataan Lim Pangcu, haha Ang Bin Satsin tertawa. Engkau memang cerdik, ayo kita kembali ke markas selamat, jalan ucap Lim Panghen. Ingat apabila ada kabar berita tentang gadis Jepang itu, kalian harus melapor kepada Butek Pei pesan Ang Bin Satsin dengan tegas dan menambahkan. Kalau kalian lalai melaporkan hektometer setelah mendengus dingin, Ang Bin Satsin dan Liu Xiaokun melangkah pergi meninggalkan markas pusat Kepang. Ah ah ah, Lim Pangheng menghela nafas dalam-dalam. Sungguh cerdik Liu Xiaokun, haha Kim Xiaosu Seng tertawa. Tapi pengemis bau jauh lebih cerdik, sebab telah memperhitungkan itu, haha Sen Gansin ke tertawa terbahak-bahak. Sastrawan Sialan, baru kali ini engkau memuji ku, hahaha, pengemis bau aku benar-benar kagum akan kecerdikanmu, bisa memperhitungkan sampai ke situ, ujar Tulhun Lojin. Tapi ingat nih Ciko harus terus bersembunyi di dalam ruang bawah tanah, tidak boleh menyamar sebagai pengemis, ujar Sen Gansin ke. Benar, Kim Xiaosu Seng manggut-manggut dan melanjutkan, pokoknya kita semua harus tetap sabar menunggu kembalinya Tio Chieh Yong. Sementara itu, Tio Chieh Yong yang dirawat oleh monyet berbulu putih sudah bisa menggerakkan badannya, bahkan bisa duduk. Itu sungguh mengembirakan Tio Chieh Yong. Maka tidak heran kalau ia terus-menerus membelai monyet bulu putih yang duduk di hadapannya. Kau Heng kalau tidak ada engkau, entah bagaimana diriku? Aku yakin tubuhku pasti cacat seumur hidup, ujarnya. Monyet itu bercuit-cuit kelihatannya juga gembira sekali, kemudian mendadak menarik Tio Chieh Yong mengajak berdiri. Kau Heng, Tio Chieh Yong memandangnya. Engkau menyuruhku belajar berdiri monyet bulu putih manggut-manggut. Tapi, Tio Chieh Yong mengerutkan kening, lalu mengangguk. Baiklah aku akan coba berdiri perlahan-lahan Tio Chieh Yong bangkit berdiri, namun sepasang kakinya bergemetar, akhirnya terkulai. Monyet bulu putih menarik tangannya lagi, dan bulutnya bercuit-cuit seakan menyuruh Tio Chieh Yong bangkit berdiri. Kau Heng, kening Tio Chieh Yong mengucurkan keringat. Namun karena monyet berbulu putih terus menarik tangannya, maka ia mencoba bangkit berdiri lagi. Tio Chieh Yong berhasil berdiri, namun sepasang kakinya terus gemetarlah terus bertahan karena monyet bulu putih bertepuk-tepuk tangan, sepertinya memberi semangat kepadanya. Berselang sesaat, Tio Chieh Yong terkulai dan nafasnya terengah-engah. Monyet bulu putih segera memasukkan sebiji buah ke mulutnya setelah cairan buah itu masuk ke tenggorokannya, nafas Tio Chieh Yong kembali normal. Kau Heng, terima kasih ucap Tio Chieh Yong. Monyet bulu putih bercuit, kemudian terjadilah hal yang diluar dugaan, karena monyet itu menghapus keringat dikening Tio Chieh Yong. Kau Heng, Tio Chieh Yong tertegunlah menatap monyet itu seraya berkata, Engkau sungguh baik terhadapku, belum tentu ada manusia yang sebaik engkau, monyet bulu putih bercuit-cuit, lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tio Chieh Yong. Kau Heng, kenapa engkau berlutut Tio Chieh Yong heran? Cepatlah berdiri, jangan begini monyet bulu putih menunjuk ke arah makam, setelah itu bercuit-cuit lagi. Tio Chieh Yong manggut-manggut mengerti, oh Heng kau menganggapku sebagai majikanmu, kan monyet bulu putih itu manggut-manggut. Kau Heng, Tio Chieh Yong membelainya. Kita bersaudara, aku bukan majikanmu, monyet bulu putih berloncat-loncatan, kelihatannya gembira sekali, namun Tio Chieh Yong malah menghela nafas panjang seketika monyet putih berhenti, lalu menatap Tio Chieh Yong sambil menggaruk-garuk kepala. Kau Heng, oleh seandainya kepandai yang ku tidak bisa pulih, sebetulnya tidak jadi masalah, tapi rimba perselatan. Bapak 61 Tian Lyong Hang Hwang Po Kiam, pedang pusaka naga hayangan dari puniks. Tio Hang Hoat terus melatih Hang Hwang Kiam Hoat, ilmu pedang burung finiks, menggunakan sebatang ranting, dan tampak ranting itu berkelebatan lebat ke sana kemari. Ketika ia sedang berlatih, Tio Tai Seng menghampirinya dengan membawa sebilah pedang. Bagus-bagus ujarnya sambil tertawa gembira setelah putrinya berhenti berlatih. Ilmu pedangmu maju pesat, ayah gembira sekali, ayah Tio Hang Hoat segera menghampirinya. Ketika melihat pedang di tangan ayahnya, gadis itu terbelalak. Itu, itu Hang Hwang Po Kiam, pedang pusaka finiks. Kenapa ayah membawa pedang pusaka itu kemari? Hoaji, mulai sekarang engkau harus berlatih dengan pedang pusaka ini, sahut Tio Tai Seng. Tio Hang Hoa tampak girang sekali. Ayah, apakah aku boleh menggunakan pedang pusaka itu untuk berlatih? Kalau tidak boleh, bagaimana mungkin ayah membawa pedang pusaka ini kemari? Terima kasih, ayah ucap Tio Hang Hoa. Aku pasti bertambah tekun melatih Hang Hoang Kiam Hoat, ilmu pedang finiks. Hoaji Tio Tai Seng tersenyum. Ayah juga akan berikan pedang pusaka ini kepadamu, Tio Hang Hoa kurang percaya. Benarkah itu benar? Tio Tai Seng tersenyum dan memberitahukan. Ketika kakakmu pergi ke Tionggoan, pedang pusaka ini pun dibawanya, jadi kalau aku ke Tionggoan, ayah pasti berikan pedang pusaka ini kepadaku? Ayah tidak bohongkan bagaimana mungkin ayah membohongimu. Kemudian wajah Tio Tai Seng berubah serius saya berkata, Sebetulnya pedang pusaka ini ada pasangannya, hanya saja ayah tidak tahu berada di mana pedang pusaka yang satu itu, hati Tio Hang Hoa tertarik. Apakah juga Hang Hoang Kiam bukan itu adalah Tionggoan Kiam, pedang pusaka naga kahyangan, Tio Tai Seng menjelaskan. Apabila kedua pedang pusaka bertemu, kedua pemiliknya juga akan bersatu hati, maksud ayah Tionggoan Kiam pasti berada di tangan seorang pemuda, maka, ayah wajah Tio Hang Hoa kemerah-merahan. Jangan bicara yang bukan-bukan ahayah bicara sesungguhnya, Tio Tai Seng tersenyum. Engkau harus percaya itu, tapi, Tio Hang Hoa mengerutkan kening. Seandainya pemilik Tionggoan Kiam seorang lelaki yang sudah berumur, lalu harus bagaimana tidak mungkin sebab apabila pedang pusaka Phoenix muncul, belum tentu pedang pusaka naga kahyangan akan muncul. Kecuali pemiliknya seorang pemuda, maka Tionggoan Kiam itu pasti muncul, ayah Tio Hang Hoa tertawa geli. Sepertinya suatu cerita dongeng, Hoa Jai Tio Tai Seng tersenyum lembut. Engkau boleh percaya boleh tidak lihat buktinya nanti Tocu Tio Lotoa menghampiri mereka. Ketika melihat Hang Hoa Poh Kiam, ia tampak terkejut. Apakah Hang Hoa Poh Kiam akan muncul dalam rimba persilatan Tionggoan ya, Tio Tai Seng mengangguk dan menambahkan. Bahkan Hang Hoa Leng, tanda perintah Phoenix, juga akan muncul dalam rimba persilatan, maksud Tocu Tio Lotoa tercengang. Beberapa bulan lagi engkau dan Hoa Jai akan berangkat ke Tionggoan, jadi Hoa Jai juga akan membawa Hang Hoa Leng, Tio Tai Seng memberitahukan. Tocu tidak mau ke Tionggoan bersama Tio Tai Seng menggelengkan kepala. Ayah Tio Hang Hoa tampak kecewa. Benarkah ayah tidak mau ke Tionggoan? Memangnya kenapa kalian berdua berangkat duluan? Ayah akan menyusu, sahut Tio Tai Seng dan berpesan. Hoa Jai, engkau harus menuruti perkataan Paman Lotoa. Ah, jangan berlaku gegabah ya, ayah, Tio Hang Hoa mengangguk. Nah sekarang cobalah berlatih dengan pedang pusaka ini Tio Tai Seng memberikan pedang pusaka tersebut kepada putrinya. Terima kasih, ayah ucap Tio Hang Hoa sambil menerima pedang pusaka itu dan mulai berlatih. Di luar goa di gunung Taisan, tampak Li Men Chiu sedang melatih hutbun Panyok Chiang Hoa sungguh hebat ilmu pukulan itu, terdengar suara menderu-deru merontokkan daun-daun pohon di sekitarnya. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Li Men Chiu berhenti, dan di saat bersamaan muncullah Tai Li Loceng sambil tersenyum-senyum, membawa sebilang pedang. Men Chiu engkau sudah menguasai ilmu pukulan itu dengan baik, maka kini engkau harus berlatih Tian Leong Kiam Hoa, ilmu pedang naga kahyangan, ujar Tai Li Loceng. Ya, guru, Li Men Chiu mengangguk sambil memandang pedang yang di tangan padri tua itu. Guru, bukankah itu pedang pusaka naga kahyangan betul, Tai Li Loceng manggut-manggut. Ini memang Tian Leong Kiam. Mulai hari ini engkau harus berlatih Tian Leong Kiam Hoa dengan pedang pusaka ini, guru, Li Men Chiu girang bukan main. Kini sudah saatnya engkau berlatih dengan Tian Leong Kiam, Tai Li Loceng tersenyum. Tian Leong Kiam harus menyatu dengan Hang Hwang Kiam, apa Li Men Chiu tertegun? Maksud guru tidak lama lagi Hang Hwang Kiam akan muncul dalam merimba persilatan, maka Tian Leong Kiam pun harus muncul bersatu padu dengan Hang Hwang Kiam itu, jadi, pasangan Tian Leong Kiam adalah Hang Hwang Kiam benar. Bahkan pemiliknya juga harus bersatu hati, apa Li Men Chiu heran? Guru, tolong jelaskan pemilik Hang Hwang Kiam pasti seorang gadis yang cantik jelita, sedangkan engkau adalah pemilik Tian Leong Kiam, maka engkau dan gadis itu harus bersatu hati, guru, wajah Li Men Chiu kemerah-merahan. Jadi guru ingin memberikan Tian Leong Kiam kepada ku benar, Tai Li Loceng tersenyum. Karena pemilik Hang Hwang Kiam adalah jodohmu, guru, kening Li Men Chiu berkerut. Bagaimana kalau pemilik Hang Hwang Kiam itu seorang nenek omitohut? Hahaha, Tai Li Loceng tertawa. Tidak mungkin. Engkau harus percaya bahwa pemilik Hang Hwang Kiam itu seorang gadis cantik, oh Li Men Chiu tampak girang. Kalau Tian Leong Kiam Hoat bersatu dengan Hang Hwang Kiam Hoat, maka merupakan ilmu pedang yang sangat dasyat, bisakah mengalahkan Bu Lim Sem Mo tanya Li Men Chiu mendadak? Menurut guru, jawab Tai Li Loceng setelah berpikir sejenak. Masih bisa bertahan, cuma bisa bertahan engkau harus tahu, Tai Li Loceng memberitahukan. Bu Lim Sem Mo memiliki paket sin Kang, bahkan kini kepandainya bertambah tinggi, tentunya memiliki semacam lewekeng yang sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin nuratnya yang telah putus itu tersambung kembali guru, Li Men Chiu menggeleng-gelengkan kepala. Kalau begitu, bagaimana kira membasmi Bu Lim Sem dan Kuan Gwe Asyang Koai? Kecuali, Tai Li Loceng menghela nafas. Kepandainan Tio Chia Hiong bisa pulih seperti semula, barulah Bu Lim Sem Mo dan Kuan Gwe Asyang Koai dapat dibasmi, guru apakah kepandainan Tio Chia Hiong akan pulih tanya Li Men Chiu. Mudah-mudahan guru pun tidak berani memastikannya. Namun menurut guru, kepandainya akan pulih, sahut Tai Li Loceng. Kalau begitu, wajah Li Men Chiu tampak berseri. Kami pasti bertemu kelak dalam rimba persilatan. Aku ingin mohon petunjuk kepadanya, Omi Tohut, Omi Tohut, Tai Li Loceng tersenyum. Itu memang baik sekali, mudah-mudahan kepandainya akan pulih. Sementara itu, Tan Li Chiu yang berada di Gunung Hang Le San juga sedang berlatih ilmu pukulan dan ilmu pedang. It Sim Sin Mi menyaksikannya sambil manggut-manggut gembira. Bagus-bagus kepandainmu sudah maju pesat, begitu pula iwe okangmu, ujar It Sim Sin Mi seusai Tan Li Chiu berlatih. Guru kapan aku boleh pergi mencari liusnyaukun tanya Tan Li Chiu. Harus menunggu beberapa bulan lagi, jawab It Sim Sin Mi. Tapi engkau harus ingat, janganlah engkau ke markas Butek Pei, sebab engkau akan celaka di tangan Bulim Sam dan Kuan Gwe Asyang Koai. Apakah guru tidak dapat mengalahkan mereka? Tanya Tan Li Chiu mendadak. Kalau satu lawan satu, guru masih bisa menang, tapi apabila mereka maju serentak guru pasti kalah. Jawab It Sim Sin Mi jujur. Bagaimana kalau guru bergabung dengan Tai Li Lo Cheng mungkin akan seimbang melawan Bulim Sam Mo dan Kuan Gwe Asyang Koai oleh karena itu, engkau harus memancing liusnyaukun keluar, guru, wajah Tan Li Chiu tampak burung. Entah bagaimana keadaan Cie Hiong menurut guru, kepandainya agak sulit untuk pulih, It Sim Sin Mi mengerutkan kening. Tapi memang cuma dia yang dapat menyelamatkan Rimba Persilatan, kalau kepandainya tidak bisa pulih, bagaimana mungkin dia dapat menyelamatkan Rimba Persilatan Tan Li Chiu menghela nafas. Mudah-mudahan kepandainya bisa pulih ucap It Sim Sin Mi dan menambahkan. Dia merupakan harapan kaum Rimba Persilatan golongan putih, bagaimana keadaan Tio Chia Hiong sekarang? Apakah dia sudah sembuh? Benarkah dia merupakan harapan kaum Rimba Persilatan golongan putih? Monyet bulu putih terus merawat Tio Chia Hiong dengan penuh perhatian. Dapat dibayangkan betapa terharunya Tio Chia Hiong. Padahal monyet bulu putih tersebut hewan, namun mempunyai perasaan setia kawan. Kini Tio Chia Hiong sudah bisa berjalan, hanya terbungkuk-bungkuk. Hal itu membuat hatinya berduka sekali. Kau Heng, ujar Tio Chia Hiong dengan macu bersimbah air. Keadaanku menjadi begini, monyet bulu putih bercuit-cuitan kemudian memegang tangan Tio Chia Hiong seakan menghiburnya. Kau Heng, kalau keadaanku begini, bagaimana mungkin aku meninggalkan goa ini keluh Tio Chia Hiong? Monyet bulu putih bercuit-cuit lagi, lalu menepuk bahu Tio Chia Hiong, sepertinya menyuruhnya bersabar. Ah ah ah, Tio Chia Hiong menghela nafas panjang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Keesokan harinya, ketika Tio Chia Hiong duduk bersandar di dinding goa, tiba-tiba monyet bulu putih melesat ke dalam sambil bercuit-cuit tak henti-hentinya, tangannya membawa sesuatu. Begitu melihat apa yang dibawa monyet bulu putih, seketika juga Tio Chia Hiong terbelalak. Ternyata monyet itu membawa buah kiyo yak lingce. Kau Heng, mulut Tio Chia Hiong ternganga lebar. Itu buah kiyo yak lingce, engkau dapat dari mana monyet bulu putih bercuit-cuit, lalu memberikan buah tersebut kepada Tio Chia Hiong. Terima kasih, kau Heng ucap Tio Chia Hiong dengan macu basah lah menerima buah itu dengan tangan gemetar saking gembiranya, kemudian dimasukkannya ke mulut. Berselang beberapa saat, sekujur tubuhnya mulai hangat. Kemudian segeralah ia duduk di atas batu dingin, dan mencoba menghimpun hawa murninya. Bulim Semmo, Kuan Gewe Asyang Koai, Ang Bin Satsin, Takara Yahatsu dan Liu Xiaokun duduk dengan wajah serius. Kelihatannya mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Bagaimana mungkin Michiko bisa tiada jejaknya ujar ketua aliran ninja dengan kening berkerut? Memang mengherankan, sahuteng hai lomo. Tidak mungkin dia hilang begitu saja, padahal para anggota kita telah mencarinya kemana-mana, tapi, Tianmo menggeleng-gelengkan kemala. Tiada kabar beritanya, mungkinkah pihak Kepang menyembunyikannya Tukas Temu? Tidak mungkin, sahuteng bin Satsin. Kami sudah menggeleng dari markas pusat Kepang, namun tidak menemukannya, aku pun sudah bertanya kepada beberapa anggota Kepang, selalu Xiaokun. Mereka bilang memang melihat Michiko ke sana, tapi kemudian pergi lagi, mungkinkah beberapa anggota Kepang itu berdu satukas siluman kurus sambil meneguk minumannya. Begini, usul siluman gemuk. Suruh beberapa orang pergi membawa anggota Kepang kemari kita siksa mereka agar mereka mengaku, betul, taing hai lomo menggut-manggut. Itulah ide yang tepat sekali, hahaha, Ketua Biar Aku dan Liu Xiaokun yang melaksanakan tugas ini ujar Ang Bin Satsin. Baiklah, taing hai lomo menganggut dan berpesan. Kalian berdua harus cepat pulang ya, Ketua, Ang Bin Satsin memberi hormat. Lalu mengajak Liu Xiaokun pergi sementara Bulim Sammo dan Kuan Gwe Asyangkoai serta Takara Yahatsu terus makan dan minum sambil tertawa-tawa. Setelah hari gelap barulah Ang Bin Satsin dan Liu Xiaokun pulang dengan membawa beberapa anggota Kepang. Ketua, kami telah berhasil membawa mereka kemari, lapar Ang Bin Satsin. Bagus teng hai lomo tertawa. Hahaha Ang Bin Satsin, Liu Xiaokun, kalian duduklah terima kasih, Ketua Ang Bin Satsin dan Liu Xiaokun lalu duduk. Bulim Sammo dan Kuan Gwe Asyangkoai menatap beberapa anggota Kepang itu dengan tajam. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan, kalian harus jawab sejujurnya ujar teng hai lomo dingini kalau tidak. Ketua Butek Pei, silakan tanya, kami pasti menjawab dengan jujur, sahut salah seorang anggota Kepang. Benarkah pihak Kepang tidak menyembunyikan Michiko tanya teng hai lomo sambil menatap pengemis itu benar? Pengemis itu mengangguk dan melanjutkan pada waktu itu, gadis Jepang itu memang datang di markas pusat Kepang mencari Tio Chiehiong. Tetapi setelah tahu Tio Chiehiong sudah mati, dia lalu pergi. Kalian tahu dia kemana? Tanya Tianmo. Tidak tahu, sahut pengemis itu. Benarkah engkau tidak tahu? Tianmo menatapnya dingini engkau. Jangan bohong, kini nyawamu berada di tangan kami. Loh kami tidak bohong. Apakah Michiko kembali lagi ke markas pusat Kepang? Tidak. Kalau dia kembali lagi ke markas pusat Kepang, kami pasti melihatnya, sungguh aku tidak berdusta, bulim Sammo saling memandang, kemudian Timo bangkit berdiri lalu mendekati pengemis itu. Benarkah yang kau katakan tanya Timo yang berdiri di hadapan pengemis itu? Ya, pengemis itu mengangguk. Mendadak Timo mengayunkan tangannya memukul pengemis itu, dan seketika terdengarlah suara jeritan. Ak-a-a-ah, pengemis itu terpental dan mulutnya mengeluarkan darah. Engkau masih tidak mau memberitahukan kepada kami bentak Timo sambil mendekatinya. Ayoh cepat beritahukan gadis Jepang itu, memang tidak berada di markas, mendadak pengemis itu menjerit lagi. Ak-a-a-ah, ternyata Timo telah memukulnya lagi, sehingga pengemis itu terkapar dan mulutnya terus mengeluarkan darah, kemudian nyawanya melayang. Hahaha Timo tertawa menyeramkan sambil menatap pengemis-pengemis lain. Kalian masih tidak mau memberitahukan dengan jujur kami sudah memberitahukan dengan jujur. Kalau tidak percaya, silakan bunuh kami hektometer dengus Timo. Itu akan mengotori tanganku, kalian boleh pergi sekarang. Pengemis-pengemis itu memandang Timo dengan penuh dendam, lalu melangkah pergi. Bawa pergi mayat itu bentak Timo. Pengemis-pengemis itu menggotong mayat tersebut, sedangkan Bu Lim Sem Mo, Kuan Gwe Asyang Ko Ai, Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun tertawa terbahak-bahak. Betapa gusarnya Sem Gan Sin Ke dan Lim Pengheng Ketua Kei Pang, mereka terus memandang mayat pengemis yang ditaruh di lantai. Kita harus menyerbu ke markas Butek Pei teriak Sem Gan Sin Kei. Kita harus mengadu nyawa dengan mereka tenang ujar Kim Xiao Su Seng. Jangan emosi, urusan akan menjadi rungam, sastrawan sialan bentak Sem Gan Sin Kei Temu telah membunuh anggota Kei Pang yang tak bersalah, apakah kami masih harus diam? Pengemis bau pikir panjang ujar Tui Hun Lo Jin dengan wajah merah padam orang tua itu pun gusar sekali. Kita sudah bersabar sekian lama, kenapa tidak bisa bersabar beberapa bulan lagi tapi, Sem Gan Sin Kei menghela nafas. Ah 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 ah, Ayah Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala. Biar bagaimanapun, kita harus tetap bersabar, kita harus membalasnya kelak pokoknya, kita harus menghabiskan mereka semua sahut Kim Xiao Su Seng sambil berkertak gigi. Mudah-mudahan kepandayan Cia Hyong bisa pulih Oh Ya kejadian ini jangan diberitahukan kepada Mi Chiko, sebab kalau dia tahu, aku khawatir dia akan pergi dari sini, pesan Sem Gan Sin Kei. Kalau begitu, kita harus berpesan kepada Cieng Im, ujar Lim Pengheng. Di saat bersamaan munculah Lim Cieng Im. Ah ah ah, jerit gadis itu ketika melihat maya tersebut. Ayah, apa yang terjadi Cieng Im, Temu yang membunuhnya, sahut Lim Pengheng. Kenapa Temu membunuhnya Lim Cieng Im mengerutkan kening? Apakah karena urusan kakak Michiko ya, Lim Pengheng mengangguk sambil menghela nafas, kemudian berpesan. Engkau tidak boleh memberitahukan kepadanya. Kalau tahu, dia pasti akan pergi, ya, ayah, Lim Ceng FM mengangguk dengan wajah murung. Entah bagaimana keadaan kakak Hyong? Kenapa masih belum kembali mungkin dia belum sembuh? Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala. Sebab kalau dia sudah sembuh, pasti sudah kemari, kakak Hyong pasti sembuh, kakak Hyong pasti sembuh, teriak Lim Ceng Im dengan mata basah. Nak tenanglah Cia Hyong pasti sembuh, hanya masih membutuhkan waktu, ujar Lim Pengheng. Bapak 62 Tui Beng Li, wanita pengejar nyawa. Tampak belasan anggota Butek Pei sedang makan dan minum di sebuah kedai. Sekujur badan pemilik kedai itu tampak gemetar, sedangkan beberapa pelayan sibuk melayani mereka. Memang tidak sulit mengenali para anggota Butek Pei, karena di bagian baju depan mereka terdapat tulisan Butek, tanpa tanding sementara pemilik kedai juga mengeluh dalam hati. Hari ini ia pasti akan rugi besar lantaran kedatangan orang-orang itu, sebab biasanya mereka makan dan minum tanpa membayar. Di saat belasan anggota Butek Pei itu sedang berpesta pora, mendadak seorang wanita cantik berjalan ke dalam lah mengenakan pakaian serbah hitam dan wajah tampak dingin sekali. Setelah duduk wanita itu pun memesan makanan dan minuman kepada pelayan yang menghampirinya. Sapi dan arak pelayan itu manggut-manggut, dan tak lama ia sudah menyuguhkan pesanan wanita itu. Nyonya hati-hati mereka adalah anggota Butek Pei yang selalu mengganggu anak gadis dan istri orang, bisiknya. Terima kasih sahut wanita itu, lalu mulai bersantap sementara belasan anggota Butek Pei itu terus memandangnya sambil tertawa-tawa. Waduhul sungguh cantik wanita itu, pasti enak dipakai. Hahaha salah seorang dari mereka mencetuskan ucapan yang kurang ajar. Aku siap melayaninya beberapa ronde. Eh, kami pun kepingin, tapi wajahnya dingin sekali, yang dingin justru enak. Hahaha, kawan-kawan, bagaimana kalau kita bawa dia ke tempat sepi, lalu kita bersenang-senang di sana setuju, tapi jangan dengan care paksa, harus dengan akal benar. Hahaha, walau mereka berbicara berbisik-bisik, namun semua pembicaraan mereka tidak terlewat dari telinga wanita itu. HMM dingusnya sambil tersenyum dingin. Hari ini aku akan mulai membantai mereka berselang sesaat. Salah seorang dari mereka mendekati wanita itu sambil tertawa cengar-cengir. Nona, bolehkah aku duduk di sini? Tentu boleh, sahut wanita itu sambil tersenyum. Silakan duduk terima kasih. Ucap anggota Butek P itu dengan hati berbunga-bunga, karena wanita itu menyambutnya dengan lembut dan senyum pula. Apakah orang-orang itu kawan-kawan mutanya wanita itu? Benar, anggota Butek P itu mengangguk, kemudian berkata dengan dada terangkat. Kami anggota Butek P yang sangat terkenal. Lihatlah baju kami terdapat tulisan Butek siapa yang bertemu dengan kami, harus beri hormat. Oh wanita itu tersenyum lagi. Kalau begitu, aku lupa memberi hormat kepada kalian, tidak apa-apa, sahut anggota Butek P itu cepat sambil tertawa gembira. Oh ya, Nona dari mana aku datang dari keng lem, pantas, anggota Butek P itu manggut-manggut sambil memandangnya. Nona begitu cantik setahuku kaum gadis di keng lem memang cantik manis, terima kasih atas pujianmu oh ya, apakah Nona masih mau tambah makanan dan minuman? Tidak usah, aku sudah kenyang, Nona sudah punya suami pernah punya suami, tapi, wajah wanita itu berubah murung. Suamiku sudah meninggal, jadi kini aku janda, kasehan ucap anggota Butek P itu dan menambahkan. Kalau begitu, Nona pasti kesepiannya, wanita itu menundukkan kepala. Aku memang kesepian sekali, aku sangat simpati kepadamu. Bagaimana kalau aku dan kawan-kawanku menemanimu? Engkau setuju, kan aku seorang janda, tidak mungkin kalian akan merasa senang menemaniku, wanita itu menghela nafas. Hahaha anggota Butek P itu tertawa gembira. Terus terang, kami senang sekali menemanimu oh ya, sudah berapa lama suamimu meninggal dua tahun lebih. Kalau begitu, anggota Butek P itu menatapnya sambil menelan air liur. Selama dua tahun ini, engkau sama sekali tidak? Itu, itu, aku tidak mengerti maksudmu, jelaskanlah maksudku engkau tidak tidur dengan lelaki oh, itu wanita tersebut tersenyum malu-malu. Aku, aku wanita baik-baik, bagaimana mungkin sembarangan melakukan itu benar-benar hahaha, anggota Butek P itu tertawa. Oh ya, bagaimana kalau kami menemanimu menemani apa menemani engkau tidur jadi engkau tidak akan kesepian lagi, mana boleh wanita itu menundukkan kepala. Kalian berjumlah belasan, jangan khawatir, pokoknya beres-beres si beres, namun aku mana bisa tahan itu bisa diatur. Bisa diatur, anggota Butek P itu tertawa lagi, kemudian memandang kawan-kawannya sambil memberi isyarat. Tentunya isyarat itu sangat mengembirakan. Maaf, aku harus beritahukan dulu kepada kawan-kawanku silakan sahutu wanita itu sambil tersenyum. Anggota Butek P itu mendekati kawan-kawannya, maka seketika itu juga mereka menghujaninya pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana? Engkau berhasil memujuknya dia mau ikut kita ke tempat lain dia masih gadis atau sudah bersuami? Dia tersenyum-senyum, apakah dia tertarik kepada kita kapan kita ke tempat sepi bersama dia tenang sahut anggota itu bangga? Begitu aku mendekatinya, kalian sudah lihat, kan? Dia langsung tersenyum kepadaku, ingat pokoknya semua harus menikmatinya engkau jangan enak sendiri loh ujar kawannya. Beres anggota Butek P itu tertawa dan berbisik. Dia sudah janda, bagus-bagus berarti dia sudah berpengalaman untuk melayani kita. Hahaha karena janda, maka dia pasti kuat melayani kita semua, benar tapi kalian harus ingat, aku yang duluan los setelah itu, barulah giliran kalian, memang harus begitu. Hahaha, sementara pemilik kedai dan beberapa pelayan tampak mengerutkan kening, bahkan mereka pun menggeleng-gelengkan kepala, karena tahu apa yang akan menimpa diri wanita itu. Anggota Butek P itu menghampirinya lagi sambil tersenyum-senyum, kemudian ujarnya dengan penuh gaya. Kawan-kawanku siap menyenangkanmu, maka engkau pasti senang. Jangan ragu, percayalah kepada kami wanita itu tertawa kecil. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian yang sedemikian baik. Namun aku ingin bertanya, apa yang ingin kau tanyakan? Kita mau pergi kemana tak jauh dari sini ada sebuah rumah kosong, mari kita ke sana, kita akan bersenang-senang di sana, terima kasih. Ayo, kita ke sana baiklah, wanita itu bangkit berdiri dan berkata. Aku harus membayar, tidak usah anggota Butek P itu tertawa gelap. Kami selalu makan gratis di sini, maka engkau juga tidak usah membayar itu merugikan orang, lebih baik aku membayar, ujar wanita itu sambil mengeluarkan uang peraknya. Begitu melihat uang perak yang ada di dalam kantong wanita itu, para anggota Butek P langsung terbelalak. Wanita itu tersenyum, lalu menaruh setel perak di atas meja seraya berseru. Pelayan ya seorang pelayan segera menghampirinya. Mau pesan apa nona setel perak ini untuk membayar semua, apakah cukup tanya wanita itu? Masih ada lebihnya, pelayan memberitahukan. Akanku kembalikan, lebihnya untukmu, ujar wanita itu sambil melangkah pergi. Terima kasih, terima kasih ucap pelayan itu, lalu menghela nafas panjang. Mari ikut kami ujar anggota Butek P dan menambahkan. Uang perakmu begitu banyak, apakah engkau tidak takut dirampok? Kenapa aku harus takut sahut wanita itu sambil tertawa kecil? Bukankah aku sudah bersama kalian siapa yang berani merampokku? Betul-betul anggota Butek P itu tertawa gelap. Pokoknya kami akan melindungimu sekaligus menyenangkanmu, terima kasih. Kalian sungguh baik terhadapku karena itu engkau pun harus baik-baik melayani kami. Engkau harus tahu, Butek P berkuasa di mana-mana, wanita itu manggut-manggut. Kalau begitu, aku sungguh beruntung berkenalan dengan kalian, tidak salah, anggota Butek P itu tertawa lagi. Kira-kira sepenanak nasi kemudian, mereka sudah sampai di depan sebuah rumah kosong. Rumah inikah? Tanya wanita itu. Betul. Hahaha kita akan bersenang-senang di dalam, anggota Butek P itu tertawa gembira. Mari kita masuk wanita itu mengangguk, lalu mengikuti mereka memasuki rumah kosong itu. Begitu sampai di dalam, anggota Butek P itu menatapnya sambil menelan air liur, bahkan tampak penuh geirah nafsu birahi. Kita akan bersenang-senang di sini, ujarnya sambil mengelus-elus pipi wanita itu. Iii sudah tidak tahan ya tanya wanita itu sambil tertawa cekikikan. Aku memang sudah tidak tahan. Ayohlah kita mulai anggota Butek P itu tersenyum-senyum. Aku yang duluan bersenang-senang denganmu, setelah itu barulah giliran kawan-kawanku, kalian berjumlah, wanita itu menghitung. Satu, dua, tiga, empat, lima belas. Apakah engkau kuat melayani kami yang berjumlah lima belas orang? Tanya anggota Butek P itu. Kenapa tidak? Lebih dari itu pun aku sanggup, sahut wanita itu. Hahaha para anggota Butek P terbelalak, kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku sudah siap melayani kalian mendadak wajah wanita itu berubah dingin sekali. Anggota Butek P itu gembira sekali. Kalau begitu, bukalah pakaian wanita itu merogoh ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkan sebilah pedang yang sangat lemas. HMM dingus wanita itu dingin sambil menatap mereka dengan bengis sekali. Hari ini kalian semua harus mati anggota Butek P tertegun. Engkau, engkau siapa aku Tui Bengli, wanita pengejar nyawa, sahut wanita itu memberitahukan. Maka kalian semua harus mati di tanganku jangan bergurau lebih baik engkau layani kami, ujar anggota Butek P dengan kening berkerut. Mendadak Tui Bengli menggerakkan pedangnya, seketika juga anggota Butek P itu menjerit. Ah ah ah, bajunya sudah berlumuran darah, ternyata dadanya tertembus pedang. Sebetulnya pedang itu sangat lemas, namun ketika Tui Bengli mengerakkan lewekangnya, pedang itu berubah menjadi keras bukan main. Perlu diketahui, pedang itu adalah lonrang pokiam, pedang pusaka baja lemas, yang sangat tajam. Engkau, engkau, anggota Butek P terhuyung-huyung sambil mendekap dadanya yang berlumuran darah, kemudian terkulai dan nyawanya pun melayang. Kejadian itu sangat mengejutkan kawan-kawannya, maka mereka lalu sering tak mencabut senjata masing-masing. Serang seru seseorang. Tui Bengli tertawa dingin sambil memutar-mutarkan pedangnya untuk menangkis, lalu mendadak membentak sambil balas menyerang. Tampak pedangnya berkelebatan menyambar ke sana kemari dan terdengar pula suara yang menggelegar. Ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah-ah-ah, terdengarlah suara jeritan yang menyayat hati. Ternyata belasan anggota Butek P itu sudah terkapar berlumuran darah, bahkan nyawa mereka pun melayang siapa sebenarnya Tui Bengli. Dia ternyata Tan Licu setelah berhasil mempelajari kiu yang sin keng dan litian kiam hoat, ilmu pedang petir kilat. Maka Ritsin Sinni memperbolahkannya pergi mencari Liu Xiaokun untuk menuntut balas. Tan Licu tidak berani datang di markas Butek P, sebab bulunya telah berpesan, Jangan ke markas Butek P mencari Liu Xiaokun, sebab di sana banyak jebakan dan bulin sem mo serta kuhan gewe asian koai berkepandaian sangat tinggi, lebih baik memancing Liu Xiaokun keluar. Karena pesan tersebut, maka Tan Licu tidak berani datang di markas Butek P, namun ia membunuh anggota-anggota Butek P untuk memancing Liu Xiaokun keluar. Tan Licu memandang mayat-mayat itu dengan dingin, lalu melesat pergi menuju kedai lagi layakin, anggota-anggota Butek P lain akan muncul lagi di kedai itu, maka ia kembali ke sana. Pemilik kedai dan beberapa pelayan terbelalak melihat kemunculan Tan Licu. Salah seorang pelayan segera menyuguhkan secangkir teh. Nona tidak apa-apa tanya pelayan itu berbisik. Kemana belasan anggota Butek P itu mereka sudah tidak bisa melakukan kejahatan lagi, sahut Tan Licu sambil tersenyum. Maksud Nona pelayan itu tercengang. Sudah ku kirim ke alembaka, Tan Licu memberitahukan, kemudian menghirup teh itu. Apa wajah pelayan itu berubah pucat? Nona. Nona telah membunuh mereka ya, Tan Licu manggut-manggut. Selaka pelayan itu tampak kalut. Nona harus segera pergi sebab akan muncul lagi anggota-anggota Butek P, aku kemari lagi justru ingin menunggu kemunculan mereka, sahut Tan Licu sambil tersenyum. Nona, pelayan itu menggeleng-gelengkan kepala, lalu segera menghampiri pemilik kedai dan berbisik-bisik. Dia, dia telah membunuh belasan anggota Butek P itu, oh pemilik kedai terbeliat. Kalau begitu, wanita itu pasti berkepandayan tinggi oh ya, kenapa dia kemari lagi katanya ingin menunggu kemunculan anggota-anggota Butek P yang lain, sahut pelayan memberitahukan. Berarti dia ingin membunuh anggota-anggota Butek P lagi, ujar pemilik kedai. Aku harus siap rugi besar hari ini, kenapa kalau mereka berkelahi di sini, bukankah kedai ku akan hancur? Tetapi tidak jadi masalah, sebab para anggota Butek P selalu sewenang-wenang, dan sering memperkosa anak gadis serta istri orang. Ucapan pemilik kedai itu terhenti mendadak karena ia melihat beberapa anggota Butek P memasuki kedainya. Mereka datang, bisik pelayan itu. Layani mereka dengan sikap tenang mereka mau makan apa berikan saja, sebab ajal mereka sudah tiba sahut pemilik kedai dengan suara rendah. Pelayan-pelayan teriak salah seorang anggota Butek P yang baru datang itu. Yah, pelayan itu berlari-lari menghampiri mereka. Cuan-cuan mau pesan apa cepat hidangkan makanan-makanan yang lezat dan arak ya? Yah, pelayan itu manggut-manggut sesaat kemudian, meja itu telah penuh berbagai macam hidangan-hidangan lezat dan arak yang wangi. Hahaha anggota-anggota Butek P itu tertawa gelak. Mari kita makan sekenyang-kenyangnya mereka mulai makan dan minum. Tiba-tiba salah seorang teringat sesuatu, lalu menengok ke sana kemari. Eh, kemana kawan-kawan kita yang datang duluan, heran. Kenapa mereka tidak kelihatan jangan-jangan sudah pergi bersenang-senang dengan wanita. Wah, ada wanita cantik di sini bukan main cantiknya wanita itu. Hahaha kita akan bersenang-senang dengannya aku akan mengundangnya makan bersama anggota Butek P itu menghampiri Tanlicu yang duduk dengan kepala tertunduk. Nona perlahan-lahan Tanlicu mendongakan kepalanya, kemudian tersenyum manis. Engkau memanggilku tanyanya. Betul, anggota Butek P itu terbelalak ketika menyaksikan senyuman yang sangat menawan itu. Nona sendirian ya, bagaimana kalau Nona makan bersama kami itu? Jangan malu-malu Nona, mari makan bersama. Kami ada bermacam-macam hidangan yang lezat-lezat, tapi apakah aku tidak akan mengganggu kalian? Tentu tidak, anggota Butek P itu tertawa gembira. Mari makan bersama kami baiklah, Tanlicu mengikuti anggota Butek P itu. Begitu wanita itu duduk, para anggota Butek P yang lain memandangnya dengan penuh gairah. Mari kita berselang salah seorang menyodorkan minuman keras kehadapannya. Hahaha, terima kasih ucap Tanlicu lalu meneguk minuman itu. Nona dari mana aku dari Kenglem, apakah Nona sudah punya suami-suamiku sudah mati, kini aku menjanda. Hahaha, Tanlicu menghela nafas. Aku datang di kota ini untuk mencari famili, tapi tidak ketemu, kasihan salah seorang terus menatap dadanya yang menonjol. Sudah berapa lama engkau menjanda dua tahun lebih, apakah engkau tidak merasa kesepian tentu? Tapi, tiada lelaki yang baik, jadi aku, kami semua lelaki baik. Karena engkau merasa kesepian, maka kami bersedia menemanimu. Oh, ya ya, ya. Kami siap menemanimu kalian berlima, sedangkan aku cuma seorang diri, tidak menjadi masalah. Itu bisa diatur, anggota Butek P itu tertawa gelak. Hahaha, pokoknya kami akan memuaskanmu, aku jamin, terus terang, aku sanggup melayani kalian berlima. Aku tidak omong kosong loh, kelima anggota Butek P itu saling memandang. Benarkah itu sudah ada buktinya? Ada buktinya aku telah bertemu kawan-kawan kalian berjumlah belasan, tetapi mereka semua tak berdaya melayaniku. Maka hingga saat ini mereka masih belum bisa bangun.